Hola, hari ini kita akan membuat ayam goreng bumbu madura, yuk langsung aja Nah ini udah ada kemiri, kunyit, jahe, lengkuas, dan ketumbar Kita masukin ke dalam blender Terus kita masukin bawang putih Nah ini ada 2 jenis cabai, cabai rawit dan cabai merah keriting Kita masukin Lanjut masukin bawang merah Terus ini ada serai, bagian putihnya, dan daun jeruk juga kita masukin Lanjut kita masukin air, supaya lebih gampang blendernya Lalu kita blender hingga halus ya Lanjut kita masukin ayam, ini kalau misalkan kalian mau pakai bebek juga bisa ya Terus kita masukin semua bumbu halusnya yang tadi Kita tambahin air Ini airnya secukupnya aja sampai ayamnya ini tercover sama air sampai agak tenggelam Kita masukin garam, jangan banyak-banyak dulu nanti keasinan Kita tambahin air asam jawa Kita masak sampai airnya ini menyusut Kita masak sampai airnya ini menyusut kira-kira 30-40 menit ya Ini udah setengah menyusut airnya, sekarang kita masukin kaldu jamur Kita lanjut masak sampai airnya menyusut setengahnya lagi Satu lagi, kita masukin brown sugar atau kalian bisa pakai gula putih biasa Oke, ini airnya udah bener-bener menyusut Sekarang kita bisa angkat ayamnya Angkat ayamnya ini kita bersihin dari bumbu halusnya dulu Nah, ini tinggal bumbunya Bumbunya kita masak dulu sampai benar-benar agak kering ya Ini masih agak basah Kalau udah agak kering baru kita masukin minyak goreng Nah, ini udah beda banget ya dari yang tadi Udah menyusut banget airnya Sekarang kita masukin minyak Kita masak bumbunya dengan api kecil aja Sambil diaduk sampai warnanya kehitaman Nah, ini udah cukup menurut aku ya Nanti kalau misalkan terlalu hitam dia agak gosong nanti pahit Sekarang kita bisa goreng ayamnya Step terakhir Kita goreng ayamnya hingga Biarin kecoklatan Terus bisa disajikan deh Ini dia ayam goreng Madura ala Aula Jangan lupa subscribe untuk melihat resep berikutnya Dan bagikan ke teman-teman kalian untuk dapat dicoba bersama Terima kasih